assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat belilers gimana kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja ya di tengah cuaca yang mungkin agak sedikit buruk ya akhir-akhir ini dimana-mana banyak yang terjadi bencana semoga dimanapun kalian berada kondisinya selalu aman ya sobat belilers Oke sobat belilers mungkin suasananya agak berbeda dari video-video sebelumnya kalau sebelumnya saya apa syuting eh syuting sinetron kali kalau biasanya saya ambil video di outdoor di keponan kali ini agak berbeda karena studio GSA baru nih sobat belilers Oke sobat belilers eh kali ini saya mau ngapain sih di belakang saya ini sudah ada 3 senapan dalam PCP saya mau membahas apa jadi jangan lupa buat kalian untuk tonton terus jangan di skip-skip tonton dari awal sampai akhir ya video ini sobat belilers Oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info menarik dan terupdate lainnya ya sobat belilers langsung saja ya di belakang saya ini sudah ada 33 senapan senapan dengan tabung 500 CC semua ya ini sobat belilers jadi ini adalah tiga rekomendasi senapan PCP bocap 500 CC dari GSA sport yang pertama ini ini sudah ada senapan PCP bocap predator ya sobat belilers yang kedua ini PCP bocap black army dengan tabung 500 CC juga dan PCP bocap efekron dengan tabung 500 CC juga oke yang pertama saya bahas tentang PCP bocap predator ini ya ya sobat belilers eh senapan ini eh spesifikasinya yaitu dengan laras seamless dengan panjang 60 cm untuk OD nya sendiri ini eh 14 mm ya sobat belilers dan eh larasnya juga dilengkapi dengan selumbung OD 22 mm oke untuk tabungnya ini tabung bocap 500 CC dengan kapasitas maksimal dengan kapasitas maksimal 2700 PSI ya sobat belilers jadi kalian jangan coba-coba mengisi angin melebihi dari kapasitas tersebut senapan ini eh juga untuk kokanya ini model side lever ya sama seperti yang lainnya sama seperti yang lainnya juga set lever senapannya juga predator dilengkapi dengan cancel kokang di sebelah kiri kalau yang lain mungkin langsung di apa berada di bawah apa namanya ini set lever nya jadi kalau predator ada di sebelah kiri cancel kokangnya dan masing-masing senapan ini juga dilengkapi dengan manometer jika predator ada di sebelah kiri black army ada di sebelah kanan di depan sini dan kalau PCP bocap efek crown ini ada di bawah sini ya sobat belilers lanjut untuk chamber PCP bocap predator ini model monolight dengan popor model air gun ya sobat belilers cocok buat kalian yang suka model model keren model model kekinan kalian bisa menjadikan rekomendasi seh jika kalian suka apa senapan dengan model popor yang keren-keren yang apa kesannya modern dan model AK jadi ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian dengan PCP bocap predator ini ya sobat belilers oke langsung yang kedua turun ke PCP bocap black army ya sobat belilers untuk senapan ini larasnya ini laras baja ada OD 13 ya sobat belilers dengan panjang 60 cm juga senapan ini modelnya ini model AWM ya mirip sama model popor pada senapan wah pada tembakan di game game apa namanya PUBG ya sobat belilers jadi seperti itu untuk kapasitas anginnya sendiri ini PCP bocap black army ini maksimal 2700 PSI ya sobat belilers kalian saya ingatkan lagi kalian jangan coba-coba untuk mengisi angin melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan karena itu bisa berbahaya sobat belilers dan buat kalian saya ingatkan sangat berhati-hati saat menggunakan senapan karena senap dan selanjutnya ini selanjutnya kita turun kepada senapan PCP bocap paling bawah ini namanya ini PCP bocap efek chrome dari yang saya rasakan dari ini sama ini ini sedikit lebih ringan dari PCP ini cukup keren buat kalian suka popor kayu ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian ya sobat belilers untuk spesifikasinya ini untuk spesifikasinya ini senapan PCP bocap efek chrome ini menggunakan laras seamless dengan UD 14mm ya sobat belilers dengan panjang 60 cm senapan ini untuk chambernya ini chamber CNC ya sobat belilers dengan model popor dengan model popor lubang klasik sangat nyaman untuk dipegang dan cukup ringan daripada bocap ini mungkin ini jadi rekomendasi kali bisa menjadi referensi kalian jika ingin agak lebih ringan ini lebih ringan dari yang ini sama ini ya sobat belilers untuk ketiga senapan PCP oh iya sobat belilers untuk ketiga senapan PCP oh iya sobat belilers ini bisa menggunakan sistem magazine dan juga single shoot ada di sebelah sini ini jadi seperti itu ya sobat belilers ketiga rekomendasi senapan PCP bocap dari GSA untuk harganya berapa sih Mbak Raga Nepira Mbak buat kalian yang kepo-kepo dengan harga dan lain-lainnya kalian bisa langsung chat customer service kami nomornya yang dari beli ini sekarang juga ya sobat belilers punggung stoknya masih ada banyak jadi jangan sampai kalian kehabisan karena produk ini termasuk produk yang cepat habis ya sobat belilers kalau nanti kalau menunggu lagi mungkin bisa agak lama sih jadi kalian bisa langsung hubungi customer service untuk mendapatkan info lainnya oh iya sobat belilers jadi untuk GSA sport memiliki dua sistem metode pembayaran yang pertama yaitu dengan sistem pembayaran transfer dan yang kedua yaitu sistem pembayaran COD atau bayar di tempat untuk pembayaran transfer sendiri GSA sport hanya memiliki rekening atas nama UD sukses mulia jaya sobat belilers kalau kalian diberikan rekening lainnya jadi kalian harus waspada dan berhati-hati dan yang kedua untuk pembayaran sistem COD syarat dan ketentuannya berlaku kalian bisa langsung tanya ke CS apa sih syarat dan ketentuannya saya ingatkan dulu kalau pembayaran COD mungkin ongkinnya agak sedikit lebih mahal ya sobat belilers karena ada biaya tambahan namanya biaya penanganan dari kurirnya nah jadi seperti itu video saya kali ini di studio baru ini jangan lupa ya buat kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi buat mendapatkan info menarik dan terupdate lainnya jangan lupa untuk komen kalian mau video apa atau tanya-tanya apa kalian bisa komen juga mau video gimana lagi yang akan saya lakukan kalian bisa komen saya mau uji tes senapan apa misalnya atau cara cara-cara mengenai senapan lainnya jadi seperti itu dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya pantengin terus sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati